Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Youtubenya Mang Oni di video kali ini saya akan berbagi ilmu nih ilmunya akan membuatkan barang bekas ini ada bekas lem paralon ya teman-teman saya akan manfaatkan barang bekas ini akan menjadi lebih berguna dan baru sangat-sangat bermanfaat untuk jadi apa yuk kita eksekusi pertama kita gunting dahulu teman-teman di ujungnya kira-kira lebarnya seperti ini kita gunting kita bagi dua ya Nah kita buka kotnya masih ada lemnya didalamnya nah ternyata masih lumayan ada nih teman-teman lemnya masih bersih rada banyak harus kita bersihkan nih harus benar bersih ya kita bersihkan pakai tisu ya teman-teman seperti ini bersihkan saja seperti biasa jangan sampai ada yang tersisa ya kalau lebih baik sih dicuci dulu ya tapi kalau dicuci jadi basah lama lagi kita lah saja pakai tisu ya teman-teman nah kita ratakan dulu permukaannya dengan menggunakan pegangan guntingnya seperti ini tinggal dibasok saja kalau sudah rata baru kita eksekusi mau jadi apa ya masih kurang rata teman-teman teman-teman kita rapihkan dulu dan ini pinggirnya kita rapihkan dulu kita gunting ya pinggirannya karena kerapihan sebagian dari kerapihan ya udah seperti ini teman-teman untuk apa untuk apa kita udah belum yuk kita eng-eng-eng nah ini adalah buat lilin ya teman-teman cara mudah untuk membuat line ini lebih awet yaitu dengan memanfaatkan bekas lem paralon caranya bagaimana kita pasang dulu double tip di bekas paralonnya bekas lainnya ya seperti ini teman-teman pasang double tipnya karena nanti kita ini akan digulung fungsi kalau para kita disini double tip disini ada sebagai perekat ya Nah kita gulung saja langsung gulung digulung-gulung kita buka dulu double tipnya supaya merekat nah udah jadi teman-teman seperti ini fungsi bekas lem paralon ini adalah untuk menahan cairan cairan lilinnya ke kalau udah dinyalakan jangan jadi tidak melenek ke bawah ya Nah itulah fungsinya untuk membuat untuk membuat lilinnya jadi lebih awet ya teman-teman tapi kalau teman-teman mau lilinnya lapa awet nah udah jangan dinyalain jangan dipakai ya teman-teman yuk kita coba ya apakah ini berhasil mana korek-korek mana korek Oh ini udah koreknya kita coba ya kita nyalakan Wah dengan terkena tangan panas ya teman-teman yuk nah udah nih ya teman-teman ini saya udah menyalakannya dan nanti kita tinggal tunggu saja hasilnya pasti lelehannya itu akan tertahan oleh gulungan yang dibuat dari bekas lem paralon ya karena lem paralon ini bekas peran lem paralon ini terbuat dari timah sepertinya itu lihat seperti ini teman-teman kita terhankan jadi nggak meleleh ke bawah dan itulah fungsinya mengapa seperti ini nah akan tertahan dan itu akan membuat lilinnya awet tetap nyala ya teman-teman nah seperti itu ya seperti itulah ilmu dari saya semoga dapat menunfaat jika kalian suka dengan video video ini jangan lupa untuk di share komen dan tentunya di subscribe ya dan ini akan menghemat uang kita masukkan lagi nih kantong tadinya kita mau beli lilin 4 bisa jadi dua ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like comment subscribe dan share ya agar tidak ketinggalan dari video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum